Mendengarkan aspirasi masyarakat menjadi ageda para calon anggota legislatif Partai Perindo di seluruh pelosok Nusantara. Caleg dari Partai Perindo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib nelayan di Bagas Selatan. Sementara itu di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, caleg partai bernomor urut 16 ini terus membuktikan kepedulian dengan membantu warga terdampak banjir. Buna menyerap aspirasi masyarakat, caleg DPR RI Sinta Aprida dan Herman Topung bersilaturahmi dengan warga pesisir Bangka Selatan. Dalam acara yang juga dihadiri caleg DPRD Sekian dan Rahmatri Wahyu di ini, masyarakat nelayan warga desa Tanjung Sangkar dan Tanjung Abu diberi pemaparan visi misi Partai Perindo. Banyak sekali apresiasi yang harus kita berikan ke masyarakat ya. Tentunya, di sini kami mendapat banyak sekali keluhan terutama dari para nelayan, karena mata pencarian terbesar di sini 80% adalah nelayan, baik itu di Tanjung Sangkar maupun di Tanjung Labu, terutama untuk solar dan untuk sarana dan prasarananya memang sedikit kurang. Tersentuh dengan Partai Perindo ini. Jadi kami ini, khusus masyarakat nelayan, yang saat ini ingin kami dihitungin gimana caranya supaya Partai Perindo ini, aku melatikan kami seperti yang saya lihat buat itu. Sementara itu di Musibanyu Asin, caleg DPRD Muba Dapil 1 Yesi Herlianti menggelar doa bersama para pengurus DPD dan anggota DPRD Muba dari Partai Perindo dan sosialisasi, program, dan visi misi. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo juga menyerahkan bantuan untuk korban terdampak banjir di Kecamatan Sekayu. Para caleg Partai Perindo juga mengajak warga Musibanyu Asin untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan ANews melaporkan.